Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Burnanas Nah di video kali ini aku lagi bikin bolu ketan hitam Sebenarnya request dari beberapa teman yang ada di kolom komentar tuh udah lama ya Tapi maaf kemarin aku belum sempat bikinin videonya Dan akhirnya hari ini aku share videonya untuk teman-teman semua Semoga bermanfaat ya Bolu ini teksturnya lembut banget dan menul Tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama kita siapkan wadah Kemudian masukkan 2 butir telur Masukkan 75 gram gula pasir Seperempat sendok teh garam Setengah sendok teh emulsifier Ini aku gunakan SP Tapi teman-teman bilang gak ada bisa menggunakan TBM atau ovalet Tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk Setelah semua bahan masuk Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kental berceca Nah setelah kita lihat adonan kelihatan putih mengembang Dan sama sekali gak ada gelembung-gelembungnya Dan bila kita mixer seperti meninggalkan jejak Kita sudahing mixernya Nah dan bila kita angkat gagang mixernya Dia akan nyangkut di gagang mixernya Dan akan turun secara perlahan Seperti ini ya Selanjutnya sambil diayak Masukkan 150 gram tepung ketan hitam Dan tambahkan setengah sendok teh baking powder Kemudian ini kita aduk dulu seperti ini Sebentar Dan lanjut kita mixer sebentar aja Nah sudah selesai Berikutnya masukkan 1 saset santan instan isi 65 ml Lalu kita mixer kembali sebentar Ini sebentar aja ya Asal kecampur aja Yang terakhir Masukkan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng Selanjutnya mixer kembali sebentar Nah sudah cukup Untuk memastikan minyak sayurnya Gak ada yang mengendap di dasar adonan Ini aku aduk menggunakan spatula Pastikan semuanya tercampur dengan baik ya Supaya bolunya nanti gak bantet Nah ini sebelumnya sudah aku siapkan loyang Dengan diameter 19 cm Dan sudah aku lesi dengan margarin Karena pada umumnya bolu ketan hitam itu gak mengembang tinggi Seperti bolu yang terbuat dari tepung terigu Bila teman-teman memiliki loyang Dengan diameter 17 atau 18 cm Bisa digunakan ya Nah setelah tertuang semua Lalu ratakan Hentak-hentakan sebentar Supaya bila ada udara yang terjebak dalam adonan Bisa keluar Nah ini sudah siap kita kukus Sebelumnya aku sudah siapkan panci pengukus Dan ini airnya sudah mendidih Kemudian langsung aja kita masukkan loyangnya Lalu tutup dan kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan api sedang Setelah 25 menit berlalu kita buka Dan angkat Kemudian setelah bolunya agak dingin Lalu kita keluarkan dari loyangnya Aku balik dulu Nah ini dia Bolu ketan hitamnya sudah jadi Aku coba iris Nah ini dia Dia lembut banget Teksturnya Kayak brownies Tuh kan Aku coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Hmm Lembut Menul Bila dimakan Kayak ada sensasi budiran-budirannya gitu Enak banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Bagi yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton